Tidak seperti biasanya, Rasulullah mengunjungi Abu Bakar Asiddiq di siang hari yang bolong. Nah, ini artinya memiliki kabar gembira yang sangat luar biasa, kabar besar yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Ternyata, kabar tersebut adalah Allah telah mengizinkan Rasulullah untuk hijrah menuju Madinah dengan ditemani oleh Abu Bakar Asiddiq. Akhirnya Abu Bakar bergembira mempersiapkan keberangkatannya dengan berbagai siasat, dengan pertolongan bala tentara dari keluarga Abu Bakar Asiddiq, yaitu ada Asma binti Abu Bakar dan juga Abdullah bin Abu Bakar, dan lainnya untuk membuat siasat keberangkatan dari seorang Rasulullah bersama Abu Bakar. Melalui jalan yang berbeda, tidak melalui jalan utama, melalui lewat guatur, kemudian melintasi arah pantai dan jalan-jalan yang lainnya. Sehingga akhirnya Rasulullah bisa selamat sampai tujuan ditemani oleh Abu Bakar Asiddiq.